Terima kasih telah menonton Alfred, malam ini kita mau bahas soal inovasi dan teknologi But before we go far, pengen tau dulu What makes you, apa yang membuat dirimu sangat-sangat into it Untuk teknologi innovation Well, mungkin bisa dilihat ya Kalau dari pengalaman saya sendiri dari awalnya Teknologi itu sangat lekat Karena waktu, ujung-ujung sih waktu sekolah Kalau waktu sekolah, dibilang masuk ke jurusan teknologi, iya Saya masuk ke bagian engineering Tapi salah jurusan Nggak jelas gitu Dalam arti, kamu masuk engineering Ditanya, kenapa electrical engineering? Pengen jadi tukang insinyur Tapi kebetulan juga pada saat itu Saya bisa lulus lumayan cepat Dan waktu pada saat saya lulus Di saat itu terjadi bahwa Tidak boleh ada dengan gelar insinyur lagi Harus sarjana teknik Dan saya gelar yang terakhir Saya masih bisa pakai gelar insinyur Jadi kebetulan saya masih sama sama Soekarno Oke, insinyurnya ya? Ya, insinyurnya bukan tuanya ya Ya, tapi in reality Waktu melihat keadaan yang maju Terus segala macam Di Indonesia Ataupun pengalaman kerja saya pertama Itu realitasnya ya Kebetulan saya nggak cocok Dengan apa yang saya pelajari Saya ngambil jurusan teknik elektro Harus kuat Teknologi Berhubungan dengan inovasi Tapi bekerjanya bukan di bidang elektro Dalam arti yang jurusan harus kuat Saya justru bekerja karena saya punya passion Dalam bidang teknologi Yang adalah komputer Oke, komputer, software Dan itu yang membuat saya juga merasa terlalu Karena inovasinya itu apa? Komputer Dulu masih jamannya Ya, which is Everything nggak ada seperti sekarang Grafiknya bagus Semuanya text-based Jadi bisa dilihat Apa yang berkembang Evolusinya pada tahun Yang dulu dan sekarang itu Signifikan banget Dan kurang Bisa dibilang kurang dari Misalnya It's two decades 20 tahun ya Misalnya Saya udah lebih dari tua Dari 20 tahun Dari jurni yang 20 tahun Perkembangan teknologi Telematika Atau software Itu amat sangat cepat Dan bahkan Bisa dibilang Lebih cepat dari perkembangan Teknologi yang konvensional Apa itu teknologi inovasi Inovasi Ya, teknologi yang berhubungan Dengan mekanical Bekan mekanical Yang bisa berubah itu adalah Structure dan efficiency Kalau mechanical Kalau software Itu bisa Ke human interaction Ke user-nya Ke pembuatnya Nah, itu yang membuat Saya membuat Jadi Passionate myself That Apa sih Curiosity Itu ngebangun Apa sih yang pengen tahu Next itu apa sih Inovasi itu apa sih Teknologi itu apa sih Nah, itu dari behaviornya orang-orang Ini yang buat saya Tetap terjun Ke bidang ini Apa yang menarik selama 20 tahun Ada di industri teknologi The whole career Teknologi atau inovasi apa yang Paling memorable Yang memorable ya Tentunya ya Pada saat pertama kali Saya dapat gaji Kali ya Waktu pertama kali dibayar Pada saat itu Ya, hasilannya Gak sampai istilahnya Berapa ya Cuma Cuma ratusan ribu dulu Terus Bangga banget Wah, gue terima duit Dengan hasil karya sendiri Itu bukan dari orang tua Atau segala macam Dan itu membuat Ternyata Kita bisa ngebantu orang Ngebbuat sesuatu Yang sebenarnya simple Cuma ngebbuat automation Ngebbuat sesuatu yang Membuat suatu perhitungan secara Calculatif secara digital Dulu awal-awal Even awal-awalnya Dotcom Saya bahkan Ngebbuat satu Portal Dimana portal tersebut Cuma misalnya Bulletin Board Dan booming Dan waktu pas Ngebbuat hal tersebut juga Kok bisa ya Padahal gak dimarketingin Gak ada duit made marketing Orang engineer Uangnya Uangnya juga Misalnya Gak banyak Itu ngebbuat Jadi Pengen berkembang lebih Dan itu passion tersebut Berjalan sesuai dengan waktu Karena teknologi tersebut Kan saya juga ngebandingin Pada saat itu ya Eh ternyata Orang-orang di luar Di Amerika tuh Bisa ya Di Singapura bisa ya Kenapa kita di Indonesia gak bisa Nah itu yang ngebbuat saya Rasa penasaran Dan Penasaran itu selalu timbul Timbul itu karena Ya itu Karena kita kurang Itu aja Oke Apa yang menarik Sebenarnya kalau kita bahas Sama para pendengar kita Digital Inovasi Teknologi Itu udah Cukup banyak Diomongin orang Tapi Pemahamannya kan lain-lain But from your perspective Sebenarnya inovasi itu apa Inovasi Dan kebetulan Kemarin ini Mungkin Lajib pernah Baca buku saya juga ya Saya I'm writing a book Called Inovation Di buku saya Saya banyak Ngomongin mengenai inovasi Bahkan kemarin ini Saya sempat Berbincang-bincang Dengan Pak Jokowi Yang kebetulan Ngasih pengantar Di buku saya Dalam hal itu juga Ada satu Pertanyaan juga Inovasi itu Magic key Atau silver bullet Itu apa sih Gak ada Gak ada Inovasi itu Kembali Ke individual Bukan self motivation Inovasi itu Kembali Ke Pernyataan Bahwa diri kita sendiri Ingin Improve Ke arah Yang lebih baik Inovasi Baik inovasi terhadap manusia sendiri Ataupun Nah Teknologi inovasi itu Berjalan Karena mempermudah hidup manusia Social innovation itu Berjalan Karena berhubungan Interaksi antara manusia Ke manusia Secara teoritikal demikian Nah Yang membuat Kenapa teknologi inovasi Begitu maju Atau segala macam Aplikasi kenapa negara luar Begitu hebat Sebenernya Gak hebat juga sih Inovasi itu Bisa Inovasi itu bukan selalu digital Orang bikin cangkul Sampai nyangkul sawah Bisa nanam padi Itu inovasi Bikin traktor Sama bikin Kebo Yang narik Bajak Itu inovasi Sendok Itu inovasi Oke Nah Hal-hal tersebut Yang membuat juga Orang menganggap Itu inovasi Even fire, light, Edison Last time That's called innovation Nah Adaptasi inovasi tersebut Untuk trying to improving A human In better life Either The transport Is through technology Or to other interaction Which is social innovation Itu sih Apa yang Banyak orang ngomongin Soal teknologi Bikin startup Startup kan sekarang lagi booming banget Masih still ongoing Kenapa kita harus buka mata kita Terhadap teknologi dan inovasi Kembali ke behavior manusia yang sendiri ya Kita semua pengen Hidup Enak Apalagi kalau zamannya millennial Sekarang misalnya ya Lagi nge-trend kan Katanya kalau gak zaman now Tersebut ya Karena orang pengen hidup enak Segala macam hidupnya mudah Dan segala macam Teknologi itu bisa menyebatani Untuk mendapatkan hal yang lebih enak Lebih gampang Kembali ke misalnya 10 tahun yang lalu Mungkin lebih dari 10 tahun yang lalu ya Pada saat zamannya Digital book belum ada Saya nyari buku Di pasar semen Masih distabiloin Masih bukunya masih tebal-tebal Sekarang gak usah bawa buku tebal-tebal Bawa handphone Atau bawa tablet Bawa komputer Everything udah ada di internet Everything digitalized PDF ataupun e-book Itu inovasi Nah yang nge-trigger Kenapa lebih ke arah sana Sebenarnya adalah Untuk mempermudah Ujung-ujungnya Mempermudah itu bisa Dalam hal efficient cost Which is producer Daripada buku tersebut Publisher Dimana mereka spending cost Untuk membuat buku Dalam hal buku Dan dalam hal membuat Yang digital Itu tentu yang lebih murah Yang digital kan Nah hal tersebut yang membuat Orang trying to improve Their life Into better way Nah itu yang Salah satu triggernya Nah Implikasi industri secara vertical Apa inovasi-inovasi Secara jelas Itu banyak sekali Makanya kalau tanya Apa sih silver bullet Daripada inovasi itu Gak ada Sebenarnya Adanya kembali Ke diri manusia sendiri Oke Saya ada pertanyaan Saya ada pertanyaan Tapi jangan dijawab dulu Jangan dijawab dulu Karena pertanyaan saya begini Banyak orang berpikir bahwa Inovasi itu baik Tapi kan juga banyak yang Karena sebuah inovasi Akhirnya sampai ada Perusahaan Beberapa perusahaan Sampai tutup Karena mereka gak bisa Bersaing gitu ya Kira-kira sebenarnya Kita harus seperti apa Jangan dijawab dulu Alfred Oke Para pendengar Para pendengar Para people Semuanya Jangan kemana-mana ya Karena kita akan dengerin Dan jawabannya Hanya di PowerTalk Inspira with Yang On Talk Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih